Halo co-friends, disini ada soal nih, coba kita kerjakan sama-sama ya. Diketahui sebuah kaleng susu berbentuk tabung mempunyai diameter 24 cm, kita lambangkan dengan D, dan tinggi 28 cm, kita lambangkan dengan T. Diketahui juga 2 per 3 dari kaleng ini sudah terisi oleh susu. Yang ditanyakan adalah volume susu dalam kaleng ini. Nah, karena kalengnya berbentuk tabung dan terisi 2 per 3 bagian, maka volume susu itu sama dengan 2 per 3 dikali dengan volume tabung ini. Rumus mencari volume tabung adalah P dikali R kuadrat dikali T. Di soal ini, R-nya belum diketahui, jadi kita akan cari R-nya dulu menggunakan diameter, yaitu R sama dengan D dibagi dengan 2. Nah, D-nya adalah 24, lalu dibagi dengan 2, hasilnya adalah 12 cm. Jadi, jadi-jari atau R-nya adalah 12 cm. Nah, kita lihat disini, T-nya, 28 ini merupakan kelipatan 7, jadi P-nya kita bisa pakai 22 per 7. Nah, kita cari volume tabung sama dengan 22 per 7, yaitu P-nya, lalu R kuadrat bisa kita tuliskan menjadi R kali R, lalu dikali dengan T. R-nya adalah 12, T-nya adalah 28. Nah, kita bisa membagi 28 dengan 7, hasilnya adalah 4, jadi ini tersisa. 22 dikali 12 kali 12 kali 4. 22 kali 12, hasilnya adalah 264, lalu 12 kali 4, hasilnya adalah 48. Jadi, sama dengan 264 dikali 48. Ini kita kalikan, hasilnya adalah 12.672 cm³. Kita masukkan ke sini untuk mencari volume susu, jadi sama dengan 2 per 3, dikali 12.672. 2 kali 12.672 adalah 25.344, lalu dibagi dengan 3, hasilnya adalah 8.448 cm³. Jadi, volume susu pada kaleng ini adalah 8.448 cm³. Nah, sudah selesai, ko, friends. Jangan lupa untuk terus belajar ya. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya. selamat menikmati